Intro Sini Ayo Ayo Antel Antel lah Menurutnya sedikit kalau sampai ketemu Ini calon gubernur Oh siap Apa semua nama KDM Eh apa kabar? Alhamdulillah kakau Jadi tertengahnya Ya lumayan Lumayan Saya kan artis Artis papan Kalau orang lain papan atas Kalau saya papan cucian Iya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan biatlah Amin Menuntun langkahmu Bapak Bapak bingung lihat Jaya ditangkep waktu itu? Ya bingung kan waktu pulang kerja kan saya kan Dari tetangga tuh itu tuh si Jaya ditangkep waduh Waduh Ini masalah apa? Ya kasarnya tuh aduk saya tuh adik saya perasaan Enggak bikin Ya istilahnya selama saya tahu kok ya Enggak bikin masalah apa-apa gitu Terus? Pas gitu kan Itu malam pak Maghrib Pas saya kan pulang kan Ya sekitar jam lima lebih lah Pas besoknya saya kan ke pores itu Bapak nengok ke pores? Bisa lihat Jaya di pores? Enggak bisa pak Waktu itu kan saya bawa nasib pak Barangkali bisa ketemu gitu tuh Pas kata poresnya tuh Enggak bisa aja Lagi ini lagi penyelidikan lah gitu Masing-masing lagi Yaudah saya pulang lagi pak Pas itu kan ketemu Penyelidikan tapi udah ditahan? Ya pokoknya dibawa kesitulah Ditahan situlah Terus? Waktu itu sih Saya ketemu sama bapaknya Eka tuh pak Eka Sandi tuh Iya bapaknya Sama-sama lagi nungguin Cuman kan saya kan nungguin sebenar Aduh kayaknya nggak bisa nih Itulah bapaknya Eka yang udah lama aja nggak bisa masuk Jadi saya pulang lagi udah gitu Oh jadi Oh gitu ya Nah kemudian Hari keberapa bapak bisa nengok Jaya? Ya agak lama seminggu lebih Seminggu Akhirnya seminggu bertemu lah dengan Jaya? Di polda pak itu Oh sudah di polda Iya pas penangkepan Ketemu ya ramai-ramai sama keluarga yang lain Akhirnya bisa bertemu di polda Akhirnya bisa bertemu bener Di polda waktu ketemu waktu itu Jaya dalam keadaan apa? Artinya mukanya mulus nggak? Enggak pak Ada kayak item-item gitu Ya kan segini sih pak Saya pernah ini kan Oh diliatnya semasa gitu Iya kan ada jendela yang otak ini segini Udah item-item? Ini item ya nggak tahu bekas apalah item Mungkin dia bekas skin care kali ya Oh iya kan Oh jadi itu ya Ketemu lah disitu Ketemu Waktu ketemu disitu dia cerita apa? Ya cerita bahwa saya aku tuh nggak melakukan gini ang gitu Demi Allah demi Rasulullah Bahkan dia ngomong kayak gitu Nggak ngerti lah ini apa Iya nggak ngerti Dia juga ditangkepuk pembunuhan pembunuhan siapa Saya nggak merasa Siapa yang dibunuh Iya siapa yang dibunuh aja dia tuh nggak tahu pak Kuli bangunan Betul Iya kan? Iya betul Mungkinkah kuli bangunan yang tidak tamat SD Bergaul dengan anak polisi? Nggak mungkin pak Anak kanit Nggak mungkin Narkoba Iya kan? Iya kan? Mungkinkah anak kuli bangunan berani Membunuh anak kanit narkoba? Ya nggak mungkin pak Jauh itu tuh Jauh kan? Terus anak kuli bangunan sama anak kanit narkoba dendamnya apa? Iya masalahnya apa kan? Kan kalau pembunuhan berencana itu harus ada motif Iya kan? Betul Motifnya apa dari pembunuhan ini? Kan ada motif Kecuali mendadak senggula beg 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 gitu lain cerita Kalau direncanakan itu kan harus ada motif Motifnya siapa? Apa yang menjadi motif jaya membunuh anak perwira polisi? Apa yang menjadi motif jaya membunuh pacar anak perwira polisi? Hubungannya apa jaya dengan mereka? Harusnya kan itu digali Iya pak? Betul Kemudian Jaya membuat rencana dan temen-temennya Berarti harus ada pertemuan kapan mereka membuat rencana Iya pak ya? Harus ada pertemuan kapan mereka membuat rencana Itu Kapan mereka membuat rencana? Dimana kita melakukan eksekusi Tetapi yang paling menarik dari kasus ini adalah Dua pelaku yang memukul pakai balok Yang memperkosa Yang membawa dari tempat kejadian perkara ke flyover Dua-duanya dinyatakan tidak ada Fiksi Narang Jangan-jangan Ini BAP yang dibuat semuanya adalah imajinasi Bayangin imajinasi kalau novel itu melahirkan Pembaca yang banyak dan pembaca itu berimajinasi lagi Tapi kalau dakwaan berasal dari rangkaian peristiwa imajiner Waduh orang masuk penjara karena imajinasi Nah kemudian nah abis Bapak dari Ngelihat dari polda Terus Bapak kemana? Ya sudah pada pulang Pada pulang Abis itu sidang-sidang Nah betul Sidang Bapak pernah nggak hadir di ruang sidang? Nggak pernah, kalau di ruangan nggak pernah pak Nggak boleh Nggak boleh Tertutup sih pak Pada keluarga itu harus ada di situ Orang nggak boleh pak Nggak boleh masuk Nggak boleh Betul Jadi lihat sidangnya dari mana? Ya dari kaca aja Cuman kan dari kaca kan nggak kedengeran Nggak kedengeran Cuman lihat orangnya aja Ngomong apa-ngomong apa nggak kedengeran Iya Ini pengadilan Negeri Cirebon ya? Betul Pengadilan Negeri Kota Cirebon Iya yang di Wahidin tuh pak Oh Di situ ya Nanti cek hakimnya siapa ya Ketua pengadilannya siapa waktu itu ya Kok bisa gini sih? Iya Setelah Nah Saya pengen nanya ke bapak Nah biar nginget lagi Itu yang waktu Pak ST Pasren menemui Pak RT Pasren sekarang udah inget belum? Ingat pak Betul Udah ingetnya gimana nih ceritanya nih Bapaknya gimana disamper atau gimana? Ya ya disamper disuruh ke situ semua Bapak disamper dimana? Di rumah ya Kan rumah saya tuh waktu bapak kemarin di rumahnya siapa sih? Yang jualan di kuningan tuh Oh iya 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 rumahnya bapak yang tukang sayur Ya bisa minta Pak Oh iya bapak tukang sayur Itu saya pas di sebelahnya Pak Rumah saya tuh yang ada pohon jambunya tuh Oh itu rumah peninggalan orang tua? Ya rumah wasiat lah istri Wasiat Jadi waktu ditangkap itu Jaya sama ibunya sudah nggak ada? Sebelum ditangkap Pak Ibu-ibunya bapaknya udah Udah meninggal Jadi sebelum ditangkap Jadi Jaya ditangkap dalam karan yatim piatu Betul Pak Jadi dalam karan yatim piatu ya Usia berapa waktu itu? Usia berapa ya? Ya kisaran 20an pas lah Usia 20an Masih punya adik yang kecil Pasip Anda bayangin sebuah keluarga yang jatim piatu Kalau saya sebut ibu Tidak punya ayah, tidak punya ibu menghadapi sebuah musibah yang begitu berat dalam hidup Dan bayangin Coba rasakan oleh kita Coba rasakan oleh kita Kalau kita yang mengalami itu apa Coba rasakan Punya hati enggak sih? Punya rasa enggak? Punya jiwa enggak? Bertuhankah kalian ini? Bertuhan atau tidak? Bertuhan atau tidak? Punya agama atau tidak? Dimana rasa yang kalian miliki? Dimana rasa kemanusiaan yang kalian miliki? Siapapun Waktu itu bapaknya duunya sudah tidak ada Sudah tidak ada pak Jadi tujuh bersaudara menghadapi sebuah peristiwa yang begitu berat Saya kadang-kadang juga di pikiran saya itu udah ngerasa enggak kuat gitu loh Ya artinya ya mau tidak mau kan harus saya lah Keluarga yang lain kan istilahnya udah punya urusan masing-masing pak Bapak yang tidak punya istri lah yang bertanggung jawab Yang bertanggung jawab sepenuhnya lah mewakili ayah dan ibunya Ceren Bapak lebih mulia dibanding yang lain pak Makanya sampai sekarang kan tahu sendiri lah Saya enggak mikirin diri saya sendiri pak Jadi bapak sampai enggak nikah Ya istilahnya pokoknya udahlah kesaminin dulu Salah satu faktornya karena tahu jawab terhadap keluarga Tahun jawab terhadap jaya Saya kasihan pak kalau enggak ada yang saya ngurus aku lari pak Terima kasih telah menonton Kalau yang lainnya kan udah punya keluarga masing-masing pak Makanya saya kadang-kadang tuh ngeblank Ya istilahnya agak-agak banyak ini sih pak Banyak pikiran Betul Dikirin kerjaan kan tahu sendiri Kalau saya enggak kerja Warah wiri-warah wiri kan nongkosnya dari mana pak Mau kita mau nolong adik Cuma kita kan tahu sendiri Kerjaannya kan bukan kerjaan matok Kadang ada kerjaan Betul pak kadang ada Kadang ada kerjaan Kalau lagi enggak ada Makanya kan saya buku makan pak Makanya saya itu kadang-kadang bingung pak Bingung terus terang aja Bukannya saya Kok bura-bura gini enggak pak Aslinya aku bingung Kadang-kadang Apalagi kan perlu Kalau mau kesana ke Bandung Atau kemana nih Ngok adik kan perlu biaya pak Apalagi kalau saya enggak kerja Ya waduh Ya tahu sendirilah Ini yang dimaksud adalah Rasa pak Cinta Dan rasa dan cinta itu Karena adanya Cahaya Dalam hati kita Yang punya cahaya itu Allah Ya Mudah-mudahan Siapapun Dimanapun Hatinya segera terketuk Agar cahaya datang ke dalam hatinya Kalau cahaya datang ke dalam hatinya Maka cahaya akan memandunya Menuju kebenaran Makanya saya Menghilangkan ego saya lah Udah Saya enggak mikir pribadi saya Mau gimana Yang penting Saya membantu adik saya aja gitu Yang utama Kalau adik saya udah selesai Mungkin saya pikir Kesana Kesana Atau mikir ini lah Kalau udah selesai Setelah nyafat Sekarang kan lagi Belum selesai pak Saya kadang-kadang Ya udah sekarang kan Bapak enggak usah pusing Ya kan Pertama ada pengacara Yang menangani Saya juga Alhamdulillah pak Berterima kasih sama Saya emang enggak ngapa-ngapain Maksudnya bisa ngebantu Enggak bantu apa-apa Yang bantu pengacara Nah Kemudian Ya Bapak warawiri Sedikit-sedikit Sekarangnya sudah punya Ya repot ya Kan Kalau ke Jakarta Dicemput Kalau ini kan Kita perhatikan Nah Kemudian Bapak disamper di rumah tuh Dekat rumah tuh Tukang sayur itu kan Nah kemudian Setelah disamper di rumah Ya kesitu pak Kesitu semua Kesitu semua Rumahnya Ke rumah RT Pasren Itu Bapak disitulah bareng Betul pak Ada pak RW juga Ada Ya mendampingin sih pak Sekarang inget kan Yang duduk Di depan RT Pasren Siapa Itu Ibu Aminah itu pak Ibu Aminah Yang di kacamata itu Iya Bapaknya siapa Ibunya siapa Kakaknya Supri Kakaknya Supri Supri juga sama ya Supri Ya udah meninggal semua pak Oh sama juga Supri itu yatim piatu ya Betul pak Tapi Supri meninggalnya Setelah kejadian ini Perkara ini kan Kalau bapaknya sih Sebelum perkara Kalau ibunya Setelah perkara Iya Sesudah ada perkara Supri tuh Setelah perkara Supri Ibunya meninggal Betul Jadi lihatlah Bapak waktu itu Kakaknya Supri Namanya Ibu Aminah Ibu Aminah Duduk disitu Betul Maksudnya di bawah Kayak kita duduk disini Cuman dianya disitu Yang duduk di kursinya siapa Papa Pasren pak Papa Pasren Duduk di kursinya Papa Pasren Ibu Aminah Udah waktu itu Udah pakai kacamata belum Enggak Sekarang pakai kacamata Iya Waktu itu udah pakai kacamata belum Soalnya saya kan Di belakang sih pak Enggak terlalu Iya Enggak terlalu Lalu bu Aminahnya nangis Nangis pak Mohon-mohon gitu Oh mohon-mohon pada Papa Pasren Papa Pasren betul Agar Agar maksudnya Minta tolong Bawa Papa Pasren itu Ya kejujurannya lah Agar Papa Pasren jujur Jujur Karena yang sebenarnya Anak-anak itu malam minggu Tidur dimana Iya tidur disitu Di rumah anaknya tuh Di sampingnya Rumah anaknya Pak RT Betul Oh Rumah anaknya Pak RT Betul Jadi itu yang diungkapi Iya Kemudian kan sekarang Pak RT Pasrennya Udah dilaporin 15 pori Iya kan Nanti Bapak Kalau mau diperiksa Jadi saksi 15 pori Kasih tau saya Betul Biar berangkatnya Nanti dipasilitasin Iya kan Biar makannya disiapin Iya Biar ada pengganti Bapak sehari itu kerja Iya kan Kan Bapak harus kerja Biar keadaan kerja-kerja itu Bapak ada Tetap tergantikan Biar Bapak diperiksanya tenang Iya Misalnya 100 kali Bapak diperiksa Bapaknya udah tenang Karena 100 kali saya diperiksa Saya tidak akan kehilangan penghasilan waktu bekerja Saya tidak akan kehilangan makan Saya tidak perlu mengeluarkan ongkos Saya tidak perlu bayar pengacara Bapak tenang Bapak percaya diri Bener gak Pak? Kan yang diperlukan sekarang tuh rakyatnya percaya diri Iya Dulu gak percaya diri Gak punya uang Gak punya ongkos Kehilangan pekerjaan Tidak ada yang mendampingi ketika diperiksa Menghadapi tembok besar Dan dinding yang kokoh Iya Pak ya Sekarang Bapak percaya diri Nah kalaupun diperiksa nanti Di Mambes Polri Bapak sudah siap Siap Pak Bapak sudah mengingat Mengingat Sudah ingat Pak Sudah ingat Total Betul Tidak blank lagi Iya kan Ini yang salah Salah menunggu Bapaknya tetap semangat Yakin Orang-orang yang bersih hatinya Munajatnya sampai pada arah sinyal Ya Ya kan Apa yang kita alami La haula wa la kuwata illa billah Dan kita yakin Allah punya cahaya Yang bisa menerangi siapapun Mudah-mudahan Orang-orang yang telah Membuat sesuatu Yang menggelapkan kehidupan Bapak Dan keluarga hatinya diterangkan Sehingga mereka hari ini punya kesalahan Persadaran Bapak yakin Yakin Pak adik saya itu enggak bersalah Bapak yakin Pak RT Pasren berbohong Yakin Pak Yakin Bapak yakin Pak RT Pasren berbohong Yakin Pak Soalnya adik saya itu Saya tanya sama adik saya sendiri Waktu kemarin Bener dia tidur di situ Waktu malam minggu itu Dan saksinya banyak Banyak Bukan hanya satu Betul Ya Nanti kita uji di Mabespori ya Pak Ya Siap Pak Bapak dari Cirebon ke Mabespori Kalau bulat-balik saya siapin tempat di Jakarta Biar Bapak gampang datang ke Mabespori ini Ya Selamat Mudahan ya Peristiwa ini Semakin terang Semakin terang Semakin terang Walaupun Kebenaran formil hukumnya Sudah mengalami kekacauan Sekali lagi ya Kebenaran formil hukum Sudah mengalami kekacauan Karena Tadi misalnya Ada penanatanganan garasi Itu juga Membuat kekacauan Dalam kebenaran formil hukum Tapi biarlah Hukum formil Kebenarannya mengalami kekacauan Tapi Hukum rasa Hukum cinta Hukum hati Hukum substansial Mudah-mudahan Keadilan yang sejati Masih ada di negeri ini Dan saya yakin Keadilan yang sejati ini Akan bisa diperoleh mereka Saya yakin terhadap Pak Jokowi Dodo Residen Republik Indonesia Saya yakin terhadap Pak Kapuri Saya yakin terhadap Kabar Reskrim Saya yakin terhadap Kapolda Jabar Saya yakin terhadap Di Reskrim Ungkolda Jabar Saya yakin terhadap Kapol Resta Cirebon Saya yakin terhadap Kasat Cersei Cirebon Saya yakin Cahaya Akan menerangi kita semua Termasuk menerangi diri sendiri Ya Biar gak kerja juga Bapak di rumah tenang Bisa berdoa Jangan lupa Jangan lupa diarah ke makam ibunya Ya Soalnya kalau Menyangkut Apa ayah ibu saya tuh Kadang-kadang gak Sekarang Bapak Betulnya udah cukup Iya Makasih Pak Ya Betulnya udah cukup Gak kerja juga dengan apa-apa Jangan lupa bersih-bersih di rumah Bersih makam ibunya Makam bapaknya Siapa tau itu menjadi jalan Menuju Kebenaran Ditemukan Barangkali Nanti kapan-kapan bisa mampir Mampir aja Iya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak